Pasangan bakal calon kepala daerah Adan Dambia dan Charles Budidoku akhirnya menyelesaikan sosialisasi di sembilan kecamatan yang ada di kota Gorontalo di mana kegiatan ini berakhir di kecamatan kota selatan pada Sabtu malam. Bakal calon wali kota Adan Dambia mengatakan setelah menyelesaikan sosialisasi di sembilan kecamatan dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk tim pemenangan pasangan ADCBD di mana dalam tim pemenangan akan melibatkan seluruh partai politik yang mengusung maupun mendukung Adan Dambia dan Charles Budidoku pada pilwaku 2018 di antaranya Hanura, Pan, Gerindra, serta partai Nasdem. Makanya sesudah kita merapat lagi, jadi menunggu lagi Gerindra yang Pak Prabowo buntada tangan itu kan sekretaris sudah, sejenis sudah dengan Pak Prabowo, nah kemudian sesudah itu kita rapat Dambia menambahkan setelah terbentuk tim pemenangan ADCBD pihaknya akan menargetkan sosialisasi di 50 kelurahan yang ada di wilayah kota Gorontalo yang ditargetkan selesai pada akhir Desember nanti. Dambia juga saat ini tidak menutup kemungkinan akan ada partai politik lainnya yang bergabung mengusung dirinya dan Budidoku. Partai politik seperti Demokrat, P3, serta PDI Perjuangan hingga saat ini masih belum menentukan sikap siapa pasangan yang akan diusung pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2018 nanti.